Laporan pertandingan, PSM Makassar 2-1 Bayangkara FC Bayangkara harus menelan kekalahan kedua beruntun setelah pekan lalu mereka tumbang di kandang dari Bahrito PSM Makassar berhasil menutup laga dengan kemenangan pada pekan ke-13 Liga 1 2017 Melawan Bayangkara FC, di Stadion Andi Matalata Mato Angin, Minggu 9-7, petang Laga ini berjalan ketat dan keras Bayangkara sendiri memberikan perlawanan yang sengit kepada PSM hingga laga berakhir Namun hasilnya tetap berpihak untuk tim Juku Aja Babak pertama PSM Makassar tampil agresif sejak menit awal Para pemain Bayangkara FC yang bertindak sebagai tim tamu tak diberi ruang bebas menguasai permainan Tekanan demi tekanan dilancarkan Dari mulai aksi Rizky Pelu hingga Gozali Siregar Gol untuk Tuan Rumah akhirnya hadir dari pemain veteran Syamsul Chaorudin pada menit ke-17 Tendangan foli gelandang asli Makassar itu begitu meyakinkan dan tak bisa dibendung penjaga gawang Bayangkara Awan Seto 1-0 Upaya Bayangkara keluar dari tekanan sekaligus menyamakan kedudukan hadir dari upaya Tiago Furtuoso pada menit 38 kaki Namun sundulan striker asal berhasil itu dimentahkan oleh kiper muda Syaiful Meljen Pluim tak begitu mencolok meski tampil tak buruk Bayangkara sendiri mulai menebar ancaman demi ancaman demi menyusul ketertinggalan Namun belum ada gol tambahan hingga babak pertama jadi milik PSM 1-0 Babak kedua Ketika babak kedua dimulai, PSM tetap coba mempertahankan ritme mereka dengan langsung menyerang tim tamu Tapi Renodo Dekustu yang mendapat kawalan ketat dari Indra Kahfi dan Jajang Mulyana tak bisa maksimal di laga ini Menit 5-2, penetrasi dari M. Rahmat berbuah bola empuk di kotak penalti yang langsung disambar Meljen Pluim Beruntung kali ini Awan Seto bisa melakukan penyelamatan 9 menit kemudian, giliran Umpan Gozali yang ditinju Awan Robert René Alberts belum puas sepenuhnya dengan skor 1-0 Ferdinand Sinaga pun masuk menggantikan Syamsul Cahrudin di menit 63 kaki Sementara Bayangkara memainkan Gajuniaru untuk menggantikan Ilamuddin Armain, 2 menit kemudian Sinyal baik didapat PSM 3 menit sebelum waktu normal habis Wasit Mustika Hadi menunjuk ketik putih setelah Pluim jatuh karena bertabrakan dengan Sahrul Kurniawan Reynaldo pun dengan dingin mengonversi penalti menjadi gol Akan tetapi, PSM tak bisa menuntaskan laga dengan kemenangan Kehanshaed Itu setelah, Bayangkara juga sukses menciptakan gol melalui tendangan jarak jauh dari Lieo Ojon 2-1 skor akhir laga ini Usaha Bayangkara sudah baik, namun tak beruntung Terima kasih telah menonton!